Intro Assalamualaikum sahabat al-azhar Berjumpa lagi dengan kami podcast al-azhar Mengedukasi dan menginspirasi Nah sahabat al-azhar Taukah kamu masa remaja adalah Masa yang sangat berharga Dimana kalian dapat melakukan hal-hal Yang keren dan menyenangkan Tapi di sisi lain Jangan lupa untuk bisa mengisi kegiatan yang positif Agar kalian bisa menjadi remaja yang inspiratif Edukasi dan berprestasi Nah tau gak gimana caranya Untuk bisa menjadi remaja yang keren Berprestasi dan menginspirasi Nah pada podcast al-azhar kali ini Kami mengundang salah satu narasumber istimewa Yaitu salah satu murid berprestasi Di SMA Islam al-azhar I kebayaran baru Yaitu HALA Yang saat ini duduk di kelas 11 Ipat 3 Nah Assalamualaikum Hala Waalaikumsalam Nah Alhamdulillah terima kasih Hala Sudah menyempatkan hadir di ruang podcast ini Di sela-sela jadwal yang Tentunya sangat padat ya Sekarang di kelas 11 Nah Hala kita akan berbincang-bincang sedikit nih Tentang bagaimana caranya Untuk bisa menginspirasi Sahabat al-azhar di luar sana Harapannya agar kedepannya tuh ada Justru makin banyak Remaja-remaja atau murid-murid al-azhar Yang memiliki prestasi seperti Hala Bahkan lebih Nah kami juga dapat info Kalau misalkan Hala ini salah satu murid Dengan segudang prestasi Nah kami mau minta sedikit bocoran nih Kira-kira Hala bisa gak ya ceritain Tentang lomba-lomba Atau juara apa saja yang Hala dapatkan Di umur Hala yang sudah menginjak kelas 11 ini Silahkan Pasal aku SMA Aku ikut lomba IAMC Itu kebetulan seharusnya kalau Gak online bisa ke India Cuman pada saat itu masih online Jadi di Indonesia Dan Alhamdulillah dapat emas Di tim kontesnya Abis itu aku ikut SASMO Aku dapat perak silver Abis itu aku ikut Yang terakhir IAMC Singapura Itu aku dapat gold Alhamdulillah Dan itu di mata pelajaran Matematika Matematika semuanya Wah sangat menarik ya sahabat al-azhar Ini rata-rata lombanya matematika ya Nah kenapa Hala suka sekali dengan matematika? Matematika seru aja gitu Bikin penasaran aja sebenarnya Wah unik ya Biasanya kan kalau matematika tuh Pelajaran yang kita hindari ya Nah justru kita tuh lebih suka Pelajaran-pelajaran di luar kelas Pelajaran muka, olahraga Hala ini unik berarti Sukanya matematika Emang sejak kapan Hala suka matematika? Aku lebih suka ke proses belajarnya itu Jadi proses belajarnya kan seru aja gitu Sebenarnya kalau misalnya kita enjoy Kita tuh bakal Prosesnya tuh sebenarnya seru sih Ya berarti memang suka dunia eksak ya? Berarti dari orang tua juga memang Suka eksak juga? Suka Oke baik Nah Hala berbicara tentang lomba nih Tadi yang di awal Kira-kira lomba apa yang paling berkesan Menurut Hala Dari banyaknya lomba yang tadi Hala ikutin Kira-kira ada gak yang berkesan Sampai saat ini tuh Hala inget Prosesnya tuh luar biasa gitu Kira-kira apa? Yang paling berkesan Yang terakhir sih lomba yang di Singapura Itu aku dapat gold Karena MC Singapura dulu aku pernah ikut Pas SMP Itu aku dapat perunggu Jadi sekarang tuh berasa banget Prosesnya tuh Ternyata gak mengkhianati hasilnya Oke Jadi memang dari awal juga Dapat perunggu Cuman Hala gak mau Berutus asa Jadi terus coba lagi Sampai akhirnya bisa dapat gold Selanjutnya berarti mau dapat apa? Di atas gold Champion Amin Oke Wah sahabat azar Ini keren banget nih Dan sangat menginspirasi Nah selanjutnya nih Hala Untuk mengikuti lomba Sebesar itu kan Pasti membutuhkan persiapan yang besar juga Nah kira-kira Dari Hala ini Ada persiapan khusus gak sih Sebelum mengikuti lomba tersebut? Persiapannya Kalo iseng-iseng gitu Kadang-kadang Kayak lagi pengen belajarnya Yang bagian mananya Bagian matematikannya yang mana gitu Oke jadi Kira-kira butuh berapa lama Kalo dalam durasi waktu Kira-kira butuh berapa lama Hala belajar Untuk lomba ini? Sebenernya Itu tuh rutin ya Belajarnya tuh harus rutin gitu Jadi emang gak bisa mendadak ya? Nah kalo misalkan untuk lomba yang ini Berarti waktu kelas 11 ya Kelas 11 Belajarnya dari Awal SMA masuk Udah mulai rutin belajar Matematika Oke Nah Hala Untuk menghadapi perlombaan sebesar itu Kan pasti memerlukan dukungan khusus ya Entah itu dari keluarga Entah itu dari sekolah Nah kira-kira Apakah Hala juga mendapatkan dukungan tersebut? Dan boleh gak sih dispil sedikit tentang dukungan tersebut? Dukungan keluarga Dukungan sekolah Bener-bener dukung penuh Dan sekolah juga memfasilitasi Anak-anak olimpiade Pelatih gitu Jadi pelatihnya itu emang dihadirkan oleh sekolah Untuk melatih anak-anak yang memang ingin mengikuti olimpiade? Iya Jadi kita dipilih 5 orang Oh dipilih 5 orang Iya Oke Dari satu angkatan itu ya Jadi kita dipilih 5 orang Wah berarti Hala ini termasuk orang-orang terpilih ya Masya Allah Nah sahabat Al-Azhar Itu adalah hal yang sangat Bisa menginspirasi sahabat Al-Azhar di luar sana Nah sekarang selanjutnya juga nih Pertanyaannya agak pribadi Kami mau tanya juga nih dari Hala sendiri Menurut Hala apa sih sebenarnya berprestasi itu? Berprestasi itu bonus Jadi yang terpenting itu proses sama seberapa banyak ilmu yang kita dapat Oke jadi prestasi itu hanya bonus di belakang Berprestasi cuma buat kita biar tambah bermotivasi buat terus belajar Terus belajar oke Hala itu ikut olimpiade ini dari umur berapa? Paling muda? Aku mulai belajar olimpiade itu dari kelas 1 SD Oke dari kelas 1 SD udah mulai ikut olimpiade Itu diajak atau di gimana? Sama orang tua ya? Iya sama orang tua Emang didaftarin? Olimpiade di sini? Di sekolah? Oke wah Masya Allah sekali ya sahabat Al-Azhar Nah sebelum closing nih Hala Kita mau dong dikasih pesan dan sedikit motivasinya nih untuk kita juga Untuk adik-adik kelas Hala di luar sana Agar ke depannya semakin banyak yang bisa memiliki prestasi seperti Hala Silahkan Menurut aku belajar itu harus di enjoy Harus dibuat seneng aja Jangan dibuat pressure Jangan dibuat tekanan Jadi semangat aja terus gitu Proses tuh gak bakal hianatin hasil itu Oke waduh Masya Allah sekali Hala Nah Alhamdulillah terima kasih banyak pada Hala Sudah menyempatkan diri dan berbagi Mengedukasi dan mengisirasi pada podcast kali ini Semoga Hala semakin sukses Semakin banyak prestasinya Bisa sampai champion ya Dan semoga Hala bisa mewujudkan semua impian-impian Hala ke depannya Baik sahabat Al-Azhar Sampai disini perbincangan kita pada hari ini Ikuti terus episode podcast Al-Azhar Karena podcast Al-Azhar mengedukasi dan menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa